Menceboki bayi dan membasuh kemaluannya, apakah kemudian membuat wudhu kita menjadi batal? Dalam hal ini sesungguhnya diantara hal yang membatalkan wudhu itu ada salah satunya adalah hadas kecil. Diantaranya hadas kecil itu adalah menyentuh kemaluan. Nah lantas kalau kita menceboki bayi, membasuh kemaluannya, apakah ini termasuk kepada hadas kecil juga? Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Yang pertama pendapat Al-Hanafiyyah, Al-Awza'i dan Az-Zuhri berpendapat bahwasannya keadaan seperti itu tidak membatalkan wudhu. Mereka berangkat dari sebuah hadis yang mana bunyinya Nabi SAW pernah ditanya tentang seseorang, jika seorang menyentuh kemaluannya, apakah hal tersebut membatalkan wudhu-nya atau tidak? Maka Nabi SAW menjawab tidak perlu, maksudnya tidak perlu berwudhu lagi. Karena kenapa? Rasulullah SAW menjawab karena hal itu adalah anggota tubuhmu. Jadi kemaluan itu karena bagian dari anggota tubuh, maka tidak perlu ketika kita menyentuhnya tidak perlu berwudhu lagi. Ini yang menjadi landasan dari pendapat pertama, yaitu pendapat Al-Hanafiyyah. Sementara jumhurul ulama ataupun mayoritas para ulama dari kalangan Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hal-Hanabilah, ya tiga madhab ini berpendapat bahwasannya hal tersebut bisa membatalkan wudhu seorang sehingga orang tersebut harus berwudhu. Berangkat dari hadis, Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka dia harus berwudhu. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Hadis ini sohi. Kemudian ada hadis lagi, Siapapun dari lelaki yang menyentuh kemaluannya, maka dia harus berwudhu. Dan siapapun wanita yang menyentuh kemaluannya, maka dia juga harus berwudhu. Baik, dari sini para ulama, dari jumhurul ulama kemudian mengatakan bahwasannya, setiap orang yang menyentuh kemaluannya, ya maka harus berwudhu. Cuma pertanyaannya, ini kan menyentuh kemaluan anak kecil. Entah itu anak kita sendiri yang masih bayi, ataupun anak orang yang kita asuh misalkan. Maka dalam kitab I'anatul Tolibin dikatakan, Wannakidurrabi atau hal yang membatalkan wudhu. Yang keempat, diantaranya adalah, Masu Farjil Adami, menyentuh kemaluan manusia. Maka menyentuh kemaluan itu akan membuat seorang menjadi batal wudhu-nya jika menggunakan telapak tangannya. Masa Farja Adami Bikafihi, minnafsihi au huirhi, milik kemaluan dia sendiri atau kemaluan orang lain. Dha'karun au untha, laki-laki ataupun perempuan. Sogirun au kabirun, kecil ataupun besar, anak-anak kecil ataupun orang dewasa. Hayyun au mayyitun, baik itu orangnya hidup ataupun mati. Kubulankan al-mamsusu au duburon, baik yang disentuh itu yang di depan ataupun yang kemaluan yang belakang. Nah ini, maka dari sini, sehwabah Zuhayli juga menukil. Tadi kalau kita lihat dari kitab Ya'anatul Talibin. Nah, dalam al-fiqul islami wa adilatuhu, sehwabah Zuhayli juga menukil. Waqala syafi'iyya wal hanabila, dan menurut syafi'i dan al-hanabila, Yantakidul wudu'a bimas sifar jil'adami. Apa namanya, wudu' itu bisa terbatalkan dengan menyentuh kemaluan manusia. Baik itu yang depan, yang belakang, anak-anak ataupun orang dewasa hidup ataupun mati. Demikian. Menurut Imam Syafi'i, Abu Hatim, Abu Zar'ah, Imam Al-Bayhaqi, Imam Darul Qutni, dan Jumhurul Ulama, jelas menyentuh kemaluan, baik punya sendirinya atau punya orang lain, akan membuat, apa namanya, wudu' kita menjadi batal. Dan ini, apa namanya, yang dipegang oleh mayoritas para ulama, bahwasannya, jadi kalau ibu-ibu, ataupun para orang-orang yang mengasuh anak-anak, memandikan anak, atau nyebokin anak. Menyentuh bagian duburnya, menyentuh bagian kubulnya, ketika melakukan itu, ya, ketika memandikan atau menyeboki, maka hal itu bisa membatalkan wudu'. Jadi, kalau mau sholat, wudu' dulu. Kira-kira demikian, bukan berarti tidak boleh, boleh memegangnya ketika kita memandikan dalam hajah, gitu ya, dalam keperluan yang syarih, maka itu diperbolehkan, tapi nanti tetap konsekuensinya kita, kalau ingin sholat dan ingin tawaf, misalkan, maka harus berwudu' terlebih dahulu. Wallahu'alam biswab, kira-kira ini jawaban dari pertanyaan pertama. Terima kasih telah menonton!